Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Rekord juga diraih pabrikan pesawat Amerika Boeing yang membukukan kerugian hampir 12 miliar dolar sepanjang tahun 2020 kemarin. Sumbang sih kerugian berasal dari jenis 737 MAX yang dikandangkan hampir 2 tahun pasca kejadian mematikan di Lion Air serta Ethiopian Airlines serta menurunnya permintaan pesawat akibat pandemi global. Jenis terbaru Boeing yakni 777X juga akan mengalami penundaan pengiriman hingga 2 tahun ke depan mengingat pengawasan yang lebih ketat dari administrasi penerbangan Amerika. Pendapatan kuartal 4 anjulok 15 persen menjadi sebesar 15,3 miliar dolar dengan rugi bersih mencapai 8,4 miliar dolar. Boeing mengaku tidak berharap arus kas positif bahkan hingga tahun 2022. Kita lihat saham Boeing di penutupan perdagangan di Amerika kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.